selamat menikmati selamat menikmati dan kepada ahli dunia jadi jangan berteman sama orang ahli dunia berteman sama orang ahli akhirat pandanglah dunia itu dengan pandangan yang sedikit syuro'un masuk pibayani syiami wal akhlaki lhamidati masuk pada penjelasan ya tobiat dan akhlak yang terpuji beliau akan masuk menjelaskan tentang tobiat akhlak yang terpuji yakni yakan laki anna bahwa min jumlatil akhlakil hamidati diantara sejumlah akhlak yang terpuji adalah azza hadata zuhud fit dunia di dunia zuhud di dunia dan meninggalkan perhatian kepada dunia dan dengan ahli dunia hal keadaan itu memandang sedikit daripada dunia pandang dunia itu kecil akhirat yang lebih besar wakut taqodamalkalamualabayani makna zuhudi sungguh telah terdahulu membicarakan atas penjelasan makna zuhud ya jadi ini gak banyak bicara tentang zuhud karena udah kita jelaskan zuhud di pembahasan lalu ya utruk ya utruk ya utruk ya utruk ya pada sebagian naskah pasnya tarkun berarti ini apa yang cetak ini ada kekeliruan ya yang cetak dipakai detaksi yang lain ya musanibnya gak mungkin ngomong begini ya tarkun ya pada sebagian naskah tarkun bisigotil masdari dengan sigo masdar wa alaih dan atasnya yukro dibaca dengan tanwini dengan tanwini wa yakunu dan adalah yaitu muhtaran jadi muhtara khabaruhu aljaru wal majruru alqabillahu wa'ala kullin wa'ala kullin wa'ala kullin ya mubalatan mansubun ala makuliyati wa biha mutalikun bihi wa bihaliha matukun ala biha wa mutakalilan halun minad damiril mustatiri fi utruk wa mutalikuhu ma'azufun ay minad dunia wa ahliha wa zakara kau la'u akaza ila akhiri ba'da zikri sa'adati min zikri khosi ba'dal amin dan menyebutkan mushanib akan perkataannya khaza hingga akhirnya setelah menyebutkan zuhud daripada menyebutkan yang khos setelah yang am disebutin khos dulu baru am macam-macam ada yang am dulu baru khos iz karna min afradiz zuhud di adamu mulbalati bidunia wa ahliha bal huwa zuhudu aynuh awla zama lahu wa yadulu ala'i ta'rifu nasimi awwal al kitab disudi biqawli wazhad wazak fakdu ala qati kalbika ila akhiri ini udah nih ya kita udah kaji udah bahas ini jadi beliau gak mau bahas banyak lagi disini udah dikit aja karena udah dibahas ya iz adamul mubalati bi'a wa bi'alihah ibaratun an adami ta'aluki bi'ha wa bi'alihah awla zama lahu wallahu anami sahab wakadass ha waljudu summa makarim ila akhir ibaratun ibaratun ibaratun